Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama papi kembar channel oke teman-teman disini papi mau kasih tahu sedikit ya masalah penyakit grand mag itu kalau angkatan pertama ada suara guruduk-guruduk-guruduk itu biasanya penyebab dan penyakitnya itu ada ada di sini teman-teman itu rata-rata grand mag ya grand mag fpv dia penyakitnya ada di sini Oke nanti kita buka dulu ini buat spulnya ya teman-teman Nah kita lihat di sini biasanya sih engine mounting yang bermasalah kalau tidak bermasalah berarti ada di tempat lain penyakitnya biasanya di cross membernya yang bengkok kemudian nempel di bagian transmisi ya di transmisi nempel di sini biasanya kalau ini bengkok tapi yang ini tidak bengkok masih bagus nanti lihat kita lihat yang kebagian sebelah sini yang sebelah sini nanti kita buka dulu ini Oke setelah lepas ini nya temen-temen kemudian kita lepas cross membernya ya nah ini kita lihat coba bisa di ini dia penyakitnya eh eh Oke coba kita buka coba kita kebenggangkan menggunakan face script lebarin lagi nih coba harus ini lebarin bisa nggak kalau tidak bisa di sini nanti pasang sini udah nah terus terus dah dah temen-temen cukup seperti ini nanti coba kita pasang ini kalau udah renggangnya cukup berarti kan dia sudah normal solusi terakhir kita potong dengan gerinda biasa ininya biasanya ya Oke lanjut Oke kita pasang kembali ya temen-temen kurang naik mesinnya takin lagi mesinnya terus terus udah oke tidak pas nih kurang naik lagi dikit lagi udah tinggal di pasin bautnya belah sini satu nah ini dia temen-temen jadikan renggang ya jadi mudah-mudahan sih sembuh ya biasa sih biasanya sih ini penyakitnya ya kalau angkatan pertama ada bunyi gerduk-gerduk-gerduk gerdekarannya kerasa ke bodi Oke itulah informasi dari pekembar semoga bermanfaat sukses selalu ya jangan lupa dukung channel pekembar supaya channel pekembar ini berkembang dan semoga semua sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini dia hasilnya temen-temen jadi bagiannya udah nggak renggang lagi ya nggak nempel lagi ini udah sembuh nah ini bekasnya jadi nanti kita pasang lagi semua baunya